Terapi air wudhu Oke Jadi gue sempat baca artikel juga Profesor dari Jerman bilang masalah gue Basahin sehari itu 5 kali Pangan Kepala Kaki sama leher Itu 5 kali sehari Itu akan memperbaharui sel-sel yang Telah mati What? Saraf-saraf yang udah mati It mean is Wudhu Wow Akhirnya gue pake itu Lu terapi wudhu artinya bener-bener Ya sholat lah Ya udah wudhu rangung lah Sekalian sholat Iya Gak pas gue sebagai masyarakat muslim Rata-rata mereka semua terapi wudhu Iya Tapi ada satu bagian Yang gak semua orang lakukan Kalau di guru gue tuh ngajarinnya Kan Biasa kan kita muka dulu kan Buka tangan Kepala Telinga Telinga Baru kaki Ini setelah telinga Gue ambil air Basuh Leher gue Gue ngelakuin itu sekitar 3 bulan Pada 6 bulan Wow Dan gak tau apa terjadi Gue cepet mengingat Cepet ngapal Dan fokus Yes Mas what I'm gonna say which would be just for 6 m been And myagen Whose I'm gonna say All I love Is What I'm gonna say Do the